hai oke selamat malam teman-teman teman-teman selamat malam kali ini kita coba apa belajar money management dalam artikel strategi money management dengan position sizing ini ada tiga model teman-teman yang pertama tinggal martinggal ini rumusnya jika saat dia loss maka kepada trade berikutnya dia menggandakan resikonya teman-teman sehingga harapannya adalah ketika resiko itu digandakan atau lebih digandakan maka loss sebelumnya itu bisa langsung ter-recovery plus beserta profitnya teman-teman harapannya begitu jadi ini ini contoh pertama dengan dengan strategi money management dengan menggunakan eh 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 strategi money management dengan position sizing yang pertama dengan menggunakan strategi martinggal teman-teman pada contoh ini balance awal 100 100 usd dengan risk reward ratio 1 banding 1 resiko awal itu 10 usd temen-temen jadi ini contohnya pada trade awal balance 100 modal 100 usd trade up trade pertama dia meresokokan 10 di usd dan win maka profit plus 10 balance jadi 110 lalu pada trade kedua dia meresokokan 10 lagi kemudian lose minus 10 balance kembali 100 karena lose pada trade ketiga dia menggandakan resikonya menjadi 20 usd dan lose minus 20 dan balance menjadi 80 dan ketika karena dia lose pada trade keempat keempat dia menggandakan resikonya lagi menjadi 40 dan win dan plus 40 dan terus yang pertaai trade terus pada trade kedua dan ketiga langsung ter-recovery beserta ditambah dengan profitnya harapannya adalah begitu teman-teman langsung ter-recovery dengan beserta profitnya nah ini akan bermasalah ketika trade kita mengalami lose berturut-turut sebagai contoh modal 100 dengan risk reward ratio 1 banding 1 dan pada trade awal dia meresokokan pada channel ini meresokokan 10 usd dan lose maka balance tinggal 90 pada trade kedua dia meningkatkan resikonya menjadi 20 lose dan balance menjadi 70 pada trade ketiga dia meningkatkan resikonya lagi menggandakan resikonya dan lose maka balance tinggal 30 untuk menggandakannya menjadi 80 balans tidak mencukupi dan akhirnya meresokokan sisanya dan lose dan game over nah eh eh strategi marketing kali ini memang apa namanya apa namanya adalah eh membutuhkan modal yang cukup besar dan dan ini bermasalah ketika trade kita mengalami kekalahan berturut-turut nah kemudian ada strategi yang kedua yaitu anti martinggal dengan teman-teman anti martinggal ini jadi eh ini ini rumus dasarnya adalah rumus dasarnya adalah eh apa namanya setiap kali justru setiap kali win dia meningkatkan resikonya teman-teman setiap kali win dia meningkatkan resikonya dan setiap kali lose dia mengurangi resikonya nah gitu teman-teman pada contoh ini menggunakan risk reward 1 banding 2 dengan modal 100 USD sama teman-teman sama dengan contoh yang awal lagi teman-teman dengan menggandakan resiko setiap kali setiap setelah mengalami profit maka probabilitas untuk menderita kerugian yang lebih besar juga akan semakin tinggi dengan meningkatkan resiko setiap kali mengalami profit maka probabilitas untuk menderita kerugian yang lebih besar juga semakin tinggi oleh sebab itu harus menggunakan risk reward ratio yang lebih besar dari 1 banding 1 teman-teman maka digunakan 1 banding 2 sebagai contoh nah maka ini contohnya jika balance awal 100 dan meresikokan 10 USD dengan risk reward ratio 1 banding 2 trade awal win trade kedua win nah karena win maka digandakan resikonya teman-teman dan win misalnya karena win digandakan lagi total jadi 240 trade keempat digandakan lagi dan lose balance tinggal 160 ini risk reward ratio nya 1 banding 2 ini teman-teman contoh yang kedua ini masih dengan anti-martinggle dengan skema empat kali win dengan contoh empat kali win berturut-turut dan tiga kali win eh tiga kali lose berturut-turut juga 10 20 40 80 win terus dan balance menjadi 400 kemudian karena win maka di resikonya dinaikkan lagi 160 dan lose tinggal 240 diturunkan lagi karena lose diturunkan resikonya menjadi 80 dan lose menjadi 150 dan 40 kemudian diturunkan lagi resikonya menjadi 40 plus tinggal 120 itu teman-teman eh saya kira strategi yang ke-2 ini lebih lumayan pada yang pertama tapi ya cocok-cocokan juga sih gitu kalau saya lebih cocok dengan yang ketiga ini teman-teman yaitu dengan fix fix apa fix resiko yang sudah jadi per buka posisi per op berbuka posisi itu fix meresikokan 1-2 persen saja dari balance total teman-teman kita langsung ambil contoh aja di cat yang ini cat ncd-usd New Zealand usd kita ambil contoh di ini teman-teman kita ambil contoh yang kita petai CC CC kita ambil contoh pinbar di sebelah sini nih teman-teman yang kota air biru ini nah maka kita bayang-bayang ada di sini bayang-bayang ada di baris merah 64109 ya kan dan biasanya kita bayangnya di sini teman-teman eh sel sorry sel ketika ketika terbentuk terbentuk pinbar seperti ini dan dia trend turun dilihat dari ini ema 21 dan ema 8 ini harga dibawah ema ini menunjukkan bahwa trend turun dan ini ada pinbar di sini dimana dekat dengan persentuhan dengan ema yang yang dimana ema ini bisa berdifungsikan sebagai resisten dinamis itu teman-teman ya jadi ketika terbentuk pinbar maka kita pada candle berikutnya kita langsung sel teman-teman selnya di enam tiga lapan empat lima selnya di enam tiga lapan empat lima dan stop loss biasanya eh mana 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 stop loss biasanya ditaruh di atas di atas bayang-bayang ini temen-temen di atas bayang-bayang high di atas high dari harga ini adalah candle pinbar ini temen-temen bisa 3-5 pip lah atau kalau 5 digit 5 digit metatrader 5 digit ya antara 30-50 pip boleh lah atau teman-teman kalau sudah mengetahui misalnya punya support dan resisten temen-temen bisa atur stop loss di atas resisten terdekat kita ambil contoh saja bahwa ini ke kita taruh di garis hijau ini menunggu di garis hijau yang atas sementara selnya kita kita taruh di garis hijau yang bawah stop loss kita taruh di garis hijau yang atas maka kita bisa menghitung lotnya temen dengan asumsi kita hanya meresikokan misalnya moda 1e 100 usd kemudian kita meresikokan misalnya berapa misalnya satu persen aja biar ngitungnya mudah maka serap satu persen dari seratus yaitu serap apa satu dolar temen-temen maka kita hitungin posisi sel posisi sel kita disini menuju ke stop loss itu 396 bit sekitar anggap aja 400 temen-temen 400 point sorry bukan bit tapi point karena kelima di situ 400 poin atau sekitar 40 pipan maka kalau 400 poin berarti eh satu usd dibagi 400 poin satu usd satu dibagi 400 poin 0,002 padahal kalau akun sen ini bisa temen-temen kalau akun temen-temen sen ini bisa berarti sekitar eh sen 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 sekitar 0 koma jika sekitar 0,2 sen 0,25 sen 0,25 sen jika akunya sen maka maka 0,25 sen jika akunya sen maka maka 0,25 sekitar 0,25 sen sekitar 0,25 sen tapi kalau akunnya standar ya karena minimal order 0,0 0,01 berarti resikonya jangan-jangan 1% temen-temen prinsipnya itu temen-temen jadi dihitung jarak antara sel menuju ke stop loss itu berapa poin temen-temen nah kemudian eh jumlah yang temen-temen resikokan misalnya itu dibagi poin tersebut sehingga ketika ketika harga menyentuh stop loss misalnya itu kita sudah tahu berapa loss yang akan kita tanggung gitu temen-temen oke kurang wadih begitu kalau ada yang ditanyakan monggo di kolom komentar silahkan eh semoga bermanfaat maaf ini ini videonya ala kadernya oke selamat malam let's make profit hehehe hehehe how ha minggu熟 20 14 15 15 15 15 Terima kasih.